Piyakistana telah menerima surat keputusan pemberhentian Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjaring OTT KPK. Kini Presiden memiliki waktu tujuh hari untuk menanggapi putusan DKPP tersebut. Dan berikut pernyataan jurubicara kepresidenan Frajul Rahman. Keputusan DKPP itu sudah sampai ke Kesekretariat Negara tadi malam. Jadi pada tanggal 16 Januari 2020 tadi malam. Dan sekarang sedang diproses. Karena di dalam keputusan DKPP itu juga disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Itu keputusan dari DKPP.